My biggest regret itu waktu Danur tiga, gue gak fought hard enough for something yang I believe in waktu kita ngebedah naskah gitu. Gue ngerasa ini bakal problem nih, apalagi buat penonton-penonton yang kritis. Hardcore horror fans Joko Anwar atau Timo, Kimo fans tuh yang kan udah nganggep banget Danur kan. Dan gue ngerasa ini, naskah ini kalau kita jalanin pasti lebih abis nih sama mereka. Oke kita carilah lokasi yang menyerupai, ya tentunya budget wise mereka cobalah cariin di Jakarta, Bogor, sekitar gitu. Jadi gue gak terlalu suka, gak terlalu cocok gitu. Nah DP nya, Pak Ipung, wih udah kamu syuting di Jogja, dia bilang gitu kan. Udah deh, gue ngemodalin Pak Ipung gitu lah. Masa duit nendirin ya? Iya, pake duit gue gitu. Tanpa persetujuan produser. Artinya intinya project ini underdog lah ya awal ya. Very very underdog ya. Gak diprediksi akan jadi sesuatu yang seperti itu ya. Gue waktu preview test cam sama Pak Manoj, Pak Manoj tuh gak ngerti apa yang gue bikin. Karena mungkin dia ngerasa film horror ya harus serem gitu kan. Sedangkan adegan test cam gue itu adalah Prilly main piano, nangis. Ngundang Peter C.S. gak datang-datang, Prilly-nya nangis. Udah gitu tau-tau hantunya megang tangan dia. Kayak drama. Kayaknya itu tayang deh. Akhirnya masuk di film. Masuk di film. Iya, iya, iya. Pak Manoj tuh bingung gitu. Kok film horror begini gitu kan. Terus gue jelasin. Iya, terus gue jelasin. Terus dia minta pakaian terlibat. Yaudah akhirnya jalan gitu. Tapi Pak Manoj cuma mengakui bahwa dia gak familiar dengan genre itu. Jadi udah kita dilepas lah. Basically gitu sih. Iya, iya, iya. Tapi maksudnya bagus juga dia berani mencoba. Walau de facto dia gak relate sama konsep yang lo mau usung. Tapi projectnya tetep greenlit dan jalan gitu ya. Dengan budget yang bukan budget Manoj punya mie produk ya. Budget minimalis dulu. Ternyata 2,7 juta penonton. Iya, iya. Wow. Nyangka juga ya? Gak ada yang nyangka ya. Prilly juga kaget. Prilly juga kaget. Prilly kan abis. Sebelum itu ada film yang gak terlalu jalan. Sebelum danur kan. Surat untukmu ya kalau gak salah ya. Gak tau gue. Drama. I think 50 atau 60 ribu gitu. Oke. Berarti dia apa? Dari awal apakah sudah dirancang akan jadi universe atau satu dulu itu? Satu dulu. Satu dulu awalnya. Setelah sukses terus kayaknya semua IP Risa juga di secure sama MD. Baru kita ngerancang universe. Oke. What next? Abis itu apa? Apa yang terjadi tuh? Setelah danur 1 meledak langsung duduk bareng langsung memapping the whole danur universe dan ngeliat potensi cerita apa yang bisa lahir. Kayak gitu ya. Setelah danur 1, gue langsung planning buat danur 2 dan spin offnya Asih. Dua film itu tuh. Jadi udah langsung di planning. Oke. Dan itu semua sejak itu ya lu horror ya. Iya. Produser lu selain MD juga horror. Iya. Oh bukan yang Angga Yunanda sama Amanda Rose itu MD juga ya? MD juga ya. Apa sih? Itu kerjasama dengan CJ Entertainment Sunyi. Sunyi itu remake dari Korea kan? Ya remake film horror Korea betul. Iya iya. Emang yang di luar MD sempat apa ya? Enggak. Yang di luar MD akhirnya gue ngelejain 1 komedi buat PH nya Raffi Ahmad. Oh itu kesempatan ke Duda. Iya. Kesempatan ke Duda. Jadi kayaknya cuma Raffi doang yang berani nekat. Jadi awi kita ke channel lain. Yang lain cuma horror. Tapi lo enjoy. Enjoy sih iya. Untungnya sih masih enjoy. Apa yang membuat lo enjoy ngerjain horror? Gue sempat bosen. Sebenernya sebelum KKN tuh. Sebenernya sebelum KKN gue udah sempat udah males gitu. Oh bukan males sih. Bosen. Jenuh lah. Jenuh dengan genre horror. Sebelum itu kan abis ngerjain KKN. Eh sorry. Danur 3 kan. Iya. Jadi gue udah sempat aduh kalo Danur lagi gue pengen. Oh karena ketika itu lo udah Danur 1, Danur 2, Danur 3. Asih. Asih 1. Asih 2 Rizal ya. Asih 2 Rizal. Oke jadi lo udah 4 film Danur Universe nih. Udah agak kerasa jenuhnya. Jadi setelah 3 film. Gue ada break dari Danur Universe mengerjakan Sunyi. Sunyi. Karena itu remake dari film horror Korea. Kerja sama dengan CJ. Gue pikir kan wah ini kan. Something new ya. Sama orang baru lagi. Producer baru lagi. Dan meskipun sama-sama horror. Tapi beda banget treatmentnya sama Danur kan. Nah gue semangat lagi tuh ngerjain Sunyi. Terus balik lagi ke Danur. Danur 3. Udah gitu ya udah gue mulai jenuh lagi lah gitu. Terus ya udah. Gue baca lah threadnya KKN. Terus gue bilang sama MD. Ini kejar banget ya kalo horror KKN nih. Saya semangat lagi lah gitu. Untuk ngerjain horror. Apa yang membuat lo semangat sama thread KKN? Gue suka banget sama threadnya. Gue tuh maksudnya karena gue kebanyakan ngerjain genre horror. Jadi kan gue banyak banget baca materi horror. Nonton film horror. Gitu-gitu kan denger podcast horror. Ini KKN tuh KKN sebenarnya menurut gue unik banget. Unik banget. Detil banget. Siap banget. Divisualisasikan gitu kan. Dan authentic banget. Daerah banget. Jadi gue kayak ngerasa baru aja sih. Gue ngerasa baru banget gitu. Different type of horror dibandingin yang universe-nya Danur ya. For sure. Yang arwah dan segala macem. Tapi ternyata gue pas nonton gue kan lumayan ga suka horror. Dalam artian gue sebel di kaget-kagetin ya. Jump scare, jump scare tuh suka sebel. Tapi mas gue nonton KKN. Oh gue masih bisa menikmati karena ternyata ga serem-serem amat ya. Itu memang secara dosis porsi horrornya memang segitu ya. Dari threat-nya pun segitu. Kalian tuh very loyal ke materi aslinya ya. Gak ada banyak tweaking. Diadap dibikin. Ininya kita giniin dikit. Ininya kita giniin dikit ga ya. Sangat-sangat sesuai threat-nya ya. Iya. Adegan horror-nya di threat ada. Tapi kan pasti treatment set-piece-nya beda kan. Mungkin kalo di horror kan di threat-nya ga terlalu visual gitu kan. Iya. Jadi horror set-piece-nya pasti gue rubah. Terus yang agak berubah dari threat mungkin. Justru materi-materi dramanya yang agak berkurang di ini ya. Di yang final version di tayang ya. Jadi kita tuh udah shooting sebenernya punya materi sekitar hampir 3 jam. Makanya mau rilis Direktur Skandut. Iya Direktur Skandut. Jadi iya karena kita mau rilis sebagai film horror. Akhirnya yang di take out-take out di editing adegan-adegan dramanya gitu. Iya. Jadi malah. Ya mungkin. Romance-nya mungkin ya sebagian ada yang kebuang kali ya. Wah dikit sih tipis loh romance-nya. Cuma ya memang persahabatan mereka lebih berasa gitu sih. Terus jadi mungkin kalo yang ga baca threat-nya nonton film KKN agak berasa bingung. Ini terlalu lompat-lompat gitu. Lompat. Itu adegan yang mana ya? Ada adegan keluarganya Ayu sama Bima. Kan Ayu sama Bima kan meninggalkan di desa itu kalo di film kan. Oh ga meninggal sih tapi pokoknya kan meresandarkan diri gitu kan. Keluarga Ayu dan Bima tuh datang dari kota untuk menjemput mereka. Itu ga ada di film. Itu adegan kena potong di editing kan. Oke. Salah satu talent itu mungkin ditemenin saudaranya atau manajernya ngerekam pake HP. Ngerilis lah di tiktok I think gitu. Jadi orang-orang tau. Oh adegan itu kan sebenernya ada kok ga ada di film. Kau ada minta gitu kan. Gitu. Jadi langsung deh. Terus bicara box office juga komporin. Rilis The Surya Dikat gitu kan. Udah. Jadilah akhirnya. Rilis The Surya Dikat. Dalam kasusnya Jack Snyder sih. Jack Snyder menurut gua Justice League versi dia jauh sih. Lebih asik ya. Ga tau dia versi lu gimana gitu. Gua juga sejujurnya jauh lebih suka yang lengkap. Lebih lengkap sih Nes. Lebih lengkap. Cuma problemnya durasinya panjang banget. Durasi betul. Berapa yang Direktors Cut tuh durasi berapa? Yang Direktors Cut tuh kayaknya hampir 3 jam deh. Iya. Hampir 3 jam. Hampir 3 jam. Gitu. Pak Manoj bilang sempet kepikiran mau jadi 2 volumes. Tapi karena naskahnya ga disiapin seperti itu. Iya. Kita kayak ga punya titik tengah yang enak. Karena ga direncanain gitu kan. Iya iya. Walaupun ada juga produser yang ga peduli di belah anime kan. Tapi berarti. Berarti. Menurut lu orang ya yang udah nonton nih KKN ya. Udah nonton. Nonton lagi ga sih? Dengan adanya versi panjang. I think so sih. Iya. Karena kebanyakan yang udah nonton. Pada ngediam gua pada minta gitu. Pada minta. Pada nanya kapan. Dan lucunya. Karena film KKN waktu itu pada masih tayang. Terus rame di twitter sama tiktok gitu kan. Extended bakal rilis. Pada banyak yang nanya. Ada juga. Mas Sawi ayo dong kasih kita penjelasan. Saya mau nonton jadi ragu-ragu nih gitu. Apa nunggu extended aja. Gue tuh sibuk ngebalesin. Hoax hoax hoax. Bukan tuh fan mate. Begitu fan mate. Eh tau-tau. Pak Mano cujuk-cujuk. Extended bakal rilis. Wah. Pak ini saya abis. Saya sampe capek klarifikasi pak. Saya abis dia diserang netizen lagi nih pak. Dimana sih lu biasa berkomunikasi sama orang-orang tuh dimana? DM IG? DM Twitter atau apa? Yang paling banyak sih di Instagram sih. DM IG? Iya. Berarti lu ladenin ya orang-orang nanya apa tentang kakain tuh lu balesin ya? Walaupun mungkin gue balesin ya. Rajin ya. Gak mencinta waktu. Ya kayak misalnya lagi naik taksi online gue bales gitu kan. Lagi nunggu pesawat gue bales gitu. Tapi lu kepikiran gak sih emang komentar-komentar orang tentang karya lu tuh seberapa membebani lu dalam berkarya. Pasti kan mix lah. Reviews kan biasa lah. Orang ada yang suka ada yang enggak. Itu lu seberapa? Apa karena lu udah, ini berarti udah 17 tahun ya jam terbang lu. Apa lu udah ngerasa udah sangat kebal? Atau masih sometimes it gets to you atau gimana? Enggak ya? Enggak tau ya. Maybe it stop getting to me. Gue lupa sih di film apa. Pastinya. Cuma iya. Udah, udah. Udah enggak sih. Udah beberapa film terakhir gue. Apa ya. Background noise lah Nes. Iya sih. Background noise. All I hear is Radio Gaga. Radio Google. All I hear is Radio Gaga. Gitu sih. Gitu sih. Mungkin karena udah pengalaman juga kali ya. Maksudnya jam terbang itu tadi kali ya. Awal-awal mungkin akan sangat ini. Karena gue ngerasa kayaknya. Segala kritik mereka mungkin gue udah tau tuh editing gitu. Kayaknya. Kayaknya gue udah tau kelemahannya. Karena apa. Karena apa. Entah itu ketebatan waktu. Gitu. Mungkin my biggest regret. Itu waktu Danur 3. Tidak. Gue gak. Tidak cukup kuat untuk sesuatu yang gue percaya. Waktu. Waktu. Kita ngebedah naskah gitu. Jadi ada sesuatu yang ganjil banget buat gue. Gue ngerasa ini bakal problem nih. Apalagi. Tapi lu ngalah. Iya. Apalagi buat penonton-penonton yang kritis. I see. Dan memang sudah. Intinya. Apa ya. Sudah sensi lah sama gue. Sama Lele. Sama Risa. Gitu kan. Sudah yang. Ya. Maksudnya mereka yang. Hardcore horror fans. Joko Anwar. Atau Timo. Kimo fans tuh yang. Kan udah gak nganggep banget Danur kan. Dan gue ngerasa ini. Laskah ini kalo kita jalanin. Pasti lebih abis nih sama mereka. Gitu kan. Gue udah tau. Tapi tunggu. Tunggu. Oke. Kalo misalnya lu bilang. Fans-fans horor horornya. Timo Joko gak nganggep Danur. Bukannya lu buat mereka itu. Itu jadi background noise aja gitu. Background noise. Betul. Tapi gue ngerasa kan. Tiap every chance ada Danur baru. Ya kalo bisa dapetin new fans. Why not gitu kan. Kayak ACI kan gitu. ACI tuh cukup berhasil. Jadi ACI tuh yang ngerasa. Wih. Ini agak beda nih sama Danur. Dipuji lah gitu. Cinematografinya. Paling bener lah dari Danur Universe. Gitu-gitu kan. Danur 3 jatoh lagi. Kalau yang sama gitu. Dan gue agak nyesel sih. Kenapa gue gak fight hard enough. Gitu. For that. Karena gue ngerasa. Aduh ini jadi plot hole deh. Kayaknya ini. Terlalu convenient deh. Kalo kita pake aparemis seperti ini gitu. Tapi kayaknya. Mereka cukup percaya. Akhirnya gue ngalah. Ya kita tetep dapet Danur fans. Cuma. Agak-agak gagal mendapatkan fans baru gitu. Oke. Kritik yang sudah lu takutkan terjadi. Terjadi. But again. Gue gak ini sih. Gue. Apa. Gue gak. Gak lose any sleep over it lah gitu. Gue udah biasa sih. Sejujurnya gue gak baca. Gak baca review. Gak nonton review. Gue tuh suka dipaksa sama fansnya. Justru sama fans gue. Atau fans Danur. Atau fans KKN. Jadi ya misalnya fans KKN. Ada review jelek tentang KKN. Mas Sawi nonton dong. Enggak. Saya gak mau nonton. Nonton dong. Nonton sampe maksa. Lucu banget. Nonton dong Mas Sawi. Motivasinya dia nyuruh lu nonton review jelek. Itu apa kira-kira. Mungkin bisa dapet sesuatu. Udah apa-apa. Enggak lah. Udah saya udah tau. Gue udah tau. Tau kelemahannya apa. Tapi pengalaman Danur 3 tadi membuat lu next time lebih gigih mungkin. Kalau berantem soal script lu akan lebih gigih ya. Makanya waktu di KKN. Development lebih lama gitu kan. Terus ya. Ini nih. Ya naskah gue yang sesudah ini ntar ada. Rencana syuting Kisah Tanah Jawa. Itu juga. Gue lebih ini lah. Lebih. Ya gue nyesel lah waktu itu. Gitu sih. Dan. Waktu syuting pun. Ada satu adegan. Yang. Gue. Pokoknya syutingnya tuh ada kendala dengan. Waktu segala. Gue gak konsult dengan Pak Manus juga. Padahal dia suka banget dengan adegan itu. Waktu di naskah. Jadinya gak sesuai yang dibayangkan dia. Terus gue jelasin masalah produksi. Pak Manus juga sempet marah gitu. Maksudnya dia kecewa bukan marah. Kenapa gak kasih tau dia. Gitu. Maksudnya. Dia tuh kan disitu sebagai producer. You can consult me. Maksudnya mungkin kita add days atau apa. Gitu kan. Jadi gue pegang. Ngomongan Pak Manus. Jadi sejak itu kalau gue ada. Pak saya. I need more days atau whatever. Gue langsung libatkan Doi gitu. Makanya waktu kakain tuh. Berasa lah Nes gitu. Kayak secara production value tuh. Jauh lah di atas Danur gitu. Karena ya gue. Gue pegang aja omongan Pak Manus. Jadi gue. Selalu ngomong ke dia. Dan. Itu tadi gue bilang sama lu. Sebelum kita mulai. Gue rasa. Salah satu charmnya film itu. Memang lokasi ya. Lokasinya tuh. Asik banget gitu. Ternyata proses. Proses penemuan lokasinya. Ternyata unik ya. Lucu lucu. Jadi. Selalu kan. Maksudnya. Pak Manus. Kalau ada yang. Manus pun jami production. Itu selalu budget lebih gitu kan. Cuma kan tentunya. Waktu kita ngerancang budget segala. Pak Manus belum terlibat kan. Ya jadi. Tentunya producer-producer yang dibawahnya. Pak Manus. Tugas mereka kan. Memang menjaga budget. Jadi. Meskipun ceritanya-ceritanya di Jawa Timur. Tapi kan kita udah pasti gak bisa shooting di lokasi asli. Iya. Permintaan Simple Man. Sama permintaan kepala adat sana. Oke. Kita carilah lokasi yang menyerupai. Iya. Ya tentunya. Budget wise mereka. Cobalah cari di Jakarta Bogor sekitar gitu. Udah kita sempet ngusahain cari gitu. Ke hutan-hutan Bogor segala gitu. Iya. Gue gak terlalu suka. Gak terlalu cocok gitu. Nah. DP nya Pak Ipung. Wih udah kamu shooting di Jogja. Dia bilang gitu kan. Terus ya udah. Gue bilang. Yaudah deh. Gue ngemodalin Pak Ipung gitu lah. Maksudnya Pak Ipung. Ini duit sendiri ya. Belum ada pengajuan budget ke MD. Pak Ipung hunting ke Jogja tuh pake duit gue gitu. Tanpa persetujuan produser. Gue belum ngomong sama. Gue belum sounding ke MD. Pak Ipung pengajuan perlu berapa gitu kan. Sekian lah berapa juta. Waktu itu lupa gue. Udah gitu udah. Gue bayarin dulu. Dia hunting ke Jogja. Kirim foto via WA. Gila. Gue suka banget dengan hutannya. Dan bener-bener bisa ada sanggar di tengah hutan. Iya. Itu aneh banget gitu kan. Iya. Gue pikir itu set. Makanya pas Adinda kan sempet kesini. Itu dia cerita itu real. Gue bilang. Buset. Siapa juga yang ngebangun sanggar di tengah hutan. Iya. Aneh banget. Jadi gue suka banget. Udah lah gue present tuh. Ke MD. Gue tunjukin. Ini Bogor. Gitu. Ini Bogor. Nah ini yang ini. Wah ini aja nih. Kata Pak Manus. Ini bagus. Di mana nih Wi? Jogja. Iya. Gitu caranya teman-teman. Gitu. Kalau gak dikasih izin. Colong-colong dulu kasih liat ini loh. Iya. Siapa tau jadi boleh ya. Karena memang dari sudut pandang produser ya teman-teman. Bayangin kalau syuting antara di Jabodetabek sama syuting di luar daerah. Bayangin penginapannya. Pesawat. Transportasinya. Pesawatnya. Itu pasti. Biayanya akan membengkak cukup jauh ya. Jadi biasanya memang kecuali. Kecuali memang kebutuhannya bener-bener mendesak. Kita pasti akan mengutamakan syuting di daerah-daerah. Ya deket-deket lah ya gitu. Tapi kali ini memang. Lokasinya worth it ya. Yes. I think so ya. Worth it ya. Dan untung menurutnya 9 juta ya. Kalau udah 9 juta gini yang ongkos. Yang lo tombokin Pak Ipung gak diremburse dong. Tapi jadi proses produksi disananya kayak gimana Bi? Ketika syuting tuh. Maksudnya di daerahnya berarti kan aksesnya segala macem cukup susah atau biasa-biasa aja gitu. Untungnya karena Pak Ipung gak habis syuting disana. Kayaknya back to back deh. Di area-area hutan itu. Iya. Jadi kita punya Fixer yang memang dia udah kenal gitu kan. Dan Fixer itu memang lumayan megang lah dari area-area Jogja. I see. Jadi cukup mudah sih. Oke. Jadi dia selalu dan lucunya. Meskipun ini lokasi boleh dibilang gak terlalu jauh dari kota Jogja ya. Sejaman lah mungkin. Tapi tuh yang di kampung-kampung gua syuting nih. Banyak yang belum gak bisa bahasa Indonesia. Jadi bener-bener Jawa. Jadi komunikasi sama kita kru tuh agak susah. Nah jadi makanya kita si Fixer ini sangat-sangat menolong. Jadi semua dia yang ngomong gitu. I see. Gitu. Jadi cukup lancar sih tapi. Anehnya mereka kayak gak yang demam kamera gitu. Kan kita kalau syuting kan selalu di tempat umum. Banyak penduduk yang ngeliat kamera. Liat kamera gitu kan. Ini gak mereka cuek aja gitu. Gitu sih. Tapi gak ada kejadian-kejadianan ya kan. Ada. Ada sih. Hutan sih. Hutan ya lo ngalamin langsung. Gua enggak. Tapi gua ngeliat si Adinda. Kenapa? Gua ngeliat Adinda Thomas dateng masuk ke set. Gedebuk gitu jatoh. Kita pikir kesandung. Toto gak kesandung. Dia memang kayak pikirinnya kosong. Degitu Toto teler aja gitu. Teler terus dibangun-bangunin. Dan din din din. Widya namanya kata tadi Widya. Widya Widya Widya. Terus dia bangun. Dia gak tau apa yang baru saja terjadi gitu. Wow. Terus kru juga ada yang tiba-tiba nangis. Hmm gitu. Lagi motek. Ini kok. Anggut Termin. Mungkin. Mungkin. Kenapa kamu pinjol gitu. Tanya dulu. Pastiin dulu nangisnya kenapa. Jangan buru-buru ngecap mistis. Tapi abis itu udah? Iya. Itu juga ya. Terus dikasih minum. Didoain. Gitu udah juga. Oke. Dia bilang dia tiba-tiba mual sama pusing gitu. Oke. Ulernya itu seru ya ulernya? Iya. Ulernya juga tuh. Itu juga. Gua sih gak nyangka sih lu. Gila. Gua tuh bener ya pas nonton. Gua tuh gua pikir yang pas Widya tiduran dengan uler-uler itu. Yang ternyata kata si Adinda itu 5 uler. Kalo gua gak salah ya. Gua kira itu CGI tau gak lu? Gak mungkin nih aktor di timpe pake uler sebanyak ini. CGI nya bagus banget. Terus bini gua nonton. Kayaknya ini bukan CGI. Gak mungkin lah masa berani aktornya gitu kan. Enggak bagus banget ini ulernya. Ternyata uler bener. Iya. Karena gua ngerasa. Waktu itu kan juga rencana tayang Maret kan. Kita shooting November-Desember. Untuk mendapatkan CGI yang seperfek itu. Waktunya berapa banyak gitu kan. Jadi dari awal komitmennya udah deh kita semua pake uler beneran. Makanya waktu nyari talentnya yang jadi Widya itu juga gak gampang. Harus berani sama uler. Sebelum Adinda Thomas kan kita juga punya calon lain gitu. Cuma dia gak berani. Oke. Saya mundur ratur doi gitu. Gak boleh disebut namanya ya. Nanti aja off air ya. Nah terus jadi ya dari awal memang udah mau pake uler asli. Jadi kita bawa seratus puluh uler dari Jakarta. Seratus sepuluh uler. Seratus uler. Seratus uler kecil dan sepuluh uler besar. Seratus uler kecil dan sepuluh uler. Seratus uler kecil yang buat adegan yang di dalam itu. Buat adegan Bima. Mandi. Bima dan Badarauhi tuh yang ceritanya uler itu anak mereka. Iya. Lucunya begitu after the first take kabur ulernya. Jadi cuma sisa 60 kayak. 60 atau 40 gitu. 60 kayak. Oh dia keluar dari air. Keluar dari bilik. Jadi mereka tuh gak suka sama air ternyata. I see. Jadi waktu begitu cut pada kabur ke luar bilik. Berusaha ditangkap-tangkapin ya kabur lah. Udah. Seratus uler gimana. Iya. Terus udah. Kita tetep harus take kan. Kita tetep harus take dong. Take. Di mana-mana tuh ada uler gitu. Kita kayak yaudah beraniin diri aja. Karena pengen gak berbisa kan. Gak berbisa. Kita sama bibirnya udah satu-satu diselotipin sama pawangnya. Hahaha. Jadi kalo yang di Jogja kalo ketemu uler yang ada selotip itu uler kita. Hahaha. Itu uler dari KKN. Hahaha. Pengalaman syuting tuh aneh-aneh ya. Iya. Tapi lu gak bosen ya. Maksudnya horror dengan berbagai ini lu masih ngerasa enjoy ya. Iya. Apa sih ininya? Kuncinya. Gue belum pernah ngerjain horror dan gue bukan like a horror fan. Tapi dari pengalaman lu so far ngerjain dari Mulai Danur. KKN segala macem. Apa sih kunci suksesnya horror tuh apa? Mungkin kalo misalnya drama atau komedi kan. You rely heavily on the script. Sama performance actor nya kan. Betul. Asal mereka bisa believeable gitu kan. Ya udah gitu. Kalo horror kan lu maksudnya sangat-sangat rely on lighting. Camera movement gitu-gitu kan. Dan mungkin gue karena berangkat dari sana gitu kan. Gue suka gitu dengan visual. Jadi gue shooting horror tuh jauh lebih enjoy gitu. Kayaknya kalo dapet death shot yang udah sesuai banget tuh happy nya lebih happy lah gitu. Asal. Gitu sih. Sangat... Iya iya iya. Gak cukup lo mengandalkan hanya delivery dari aktor dan naskah aja. Tapi treatment secara keseluruhan tuh jadi krusial. Iya iya iya. Ada tipe horror yang lu pengen banget bikin? Mungkin belum gue sampein? Gue juga gue pesen kelele sih. Ntar next-next horror kita sih harus lebih drama sih. Gue tuh suka babaduk banget. Babaduk gue suka banget gitu. Jadi gue pengen yang lebih ya drama lah gitu. Maksudnya kayak psychological kayak babaduk. Get out gitu. Iya. Get out bukan horror. Get out gue suka. Tapi kayak gue lebih suka babaduk gitu sih. Yang memang si ibu ini sebagai seorang ibu aja udah banyak bebannya gitu. Eh Toto harus berhubungan dengan supernatural lagi gitu. Iya iya iya. Ya gue berharap kedepannya horror gue bisa lebih begitu lah gitu. Atau creature horror? Creature horror? Actually di naskah yang gue lagi baca ini creature horror sih. Wih! Narik sekali. Baru abis itu nanti rongkong lagi. Kangen gak sih bikin itu? Kangen rongkong. Kangen banget ya. Kangen nulis script tanpa ada ini ya. Tanpa pesanan dan tuntutan ya. Main gak ya Wih kalau main ya? Enggak. Hahaha. Gue keluar rumahnya jarang. Terlalu aja rongkong. Seperti yang gue bilang. Behind the camera kanegai. Behind the camera kanegai. Yaudah itu teman-teman Awi Suryadi yang selama ini mungkin jarang teman-teman lihat. Gue juga belum pernah ngobrol sama Awi. Ini pertama kalinya kita ngobrol. Jadi seru banget. Dapat banyak cerita dan dapat banyak bocoran tentang dinamika perjalanannya Awi. Semoga teman-teman juga dapat sesuatu yang berguna dan bermakna di episode kali ini. Terima kasih banyak sudah menyaksikan In Frame. Sebuah bincang-bincang bersama para pelaku sinema. Hari ini bersama Awi Suryadi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah. Terima kasih sudah menonton!